Hai Oke teman-teman kembali lagi di channel Merpatiku sekarang saya lagi jalan-jalan ini temen ya di daerah Kecamatan Cilongok tepatnya ini di desa penebangan masih ya penebangan ya ini saya dengan Mas Mariono cuma Mas Mariono nya sendiri tuh malu masuk kamera jadi di belakang layar ini Mas Mariono punya koleksi Merpati apa aja Mas paling ada American Funtile terus santinet terus Modena oke oke ini Mas Mariono sendiri itu pecinta Merpati hias teman-teman ini saya udah di rumahnya udah di deket kandangnya saya boleh lihat koleksinya Mas ya silahkan Oke kita langsung lihat nih koleksinya kebetulan lagi santai aja Mas di rumah Mas ya santai Oke Wow ini udah kelihatan koleksi Merpatinya temen-temen di kandang sebelah sini ada Merpati apa ini Mas itu American Funtile ini jantannya yang mana nih jantannya berarti yang itu loh lagi yang warna coklat ya warna coklat yang hitam yang betinanya ya betinanya ini kondisi lagi melolok temen ini sih boleh ambil ini yang ini ya silahkan karena Mas Mariono nya malu ini masuk YouTube ini berarti ini masuknya jenis Merpati kipas kipas ya kipas ini tadi yang jantan atau betina itu betina ini betina ya ini Merpati ekornya banyak banget makanya jebrek ya Mas ya Iya Amerikan apa tadi Funtile Funtile tadi ini unyu-unyu banget kondisi lagi menolok juga Mas ayah mantep melihara Merpati ya sudah lama Mas ya lumayan sih 3 tahunan lah 3 tahun nah yang sebelah sini jenis apa ini Mas itu santinet santinet bedanya sama blondinet itu apa Mas paling itunya apa cuma ekornya kadang kalau blondi kan batik semua sini biasanya kalau blondinet batik sampai sini Iya kalau kalau siapnya juga kemungkinan iya sayapnya juga iya kalau ek apa ini santinet enggak ya enggak cuma kayak gitu kemarin saya juga bisa beli blondinet Mas nih peikan iseng-iseng pengen belajar ya karena Mas Mariono Jeno sendiri tuh rumahnya deket ya jadi saya pengen belajar sambil main lihat koleksi merpati hiasnya ini lagi anggrem juga Mas iya anggrem udah mau nanya anggrem jantan yang kondisi anggrem ya siang biasanya jantan itu melolok waduh tuh temen jadi warna batik-batiknya ini cuma sampai bagian sini ini ini udah full putih ya Mas ya ya terus bagian dada kepala full putih ya iya putih ini ada cincinnya juga Mas enggak ini enggak ada ya enggak ada pakinya jembrong temen-temen mirip banget ya ini karena saya baru belajar temennya jadi belum tahu perbedaan merpati hias apa aja gitu kan cuma paling dari bentuk-bentuk fisiknya aja lah sebelah sini apa ini Mas itu ya masih ekornya penuh nih anggrem dua-duanya ya dua-duanya ini cakep nih nih ini hias juga iya kipas semua kipas ya masuknya ya iya uh walau banget tuntun iya lagi angrem lagi anggrem ini banyak yang anggrem Mas Mariono sendiri tuh jualan juga juga tunggu ini ya kadangnya dijual jualnya lewat Facebook atau ya online kadang nih buat temen-temen yang tertarik bisa hubungi atau eh tanya-tanya jika pengen beli merpatinya Mas Mariono itu di Facebooknya apa Mas Facebooknya Mariono juga Mariono juga Oke Oke ini warnanya kayak merpati itu ya ini mas merpati biasa ya yang buat main rumahkan kolong ya sama apa mungkin silangan Mas ya nggak tahu sih dulunya um beli udah kayak gini warnanya ya kalau kipas ya warnanya sama sih sebenarnya sama merpati biasa saya Oh ini kan jenis Amerikan pantai yang seder Oh yang yang tadi dia motifnya warnanya kelabu monyet-monyet nih temen-temen dan disebelah sana itu masih banyak lagi temen-temen ntar kita lihat ya nih kita eh taruh dulu Oh yang jantannya itu jambul ya iya jantannya jambul nih jantannya jambul temen-temen tuh cuma kondisinya lagi angrem tuh nih jantannya Pak tuh jambul galak juga ya Oh yang bawah ada itu yang silver mana ini Oh iya ini juga kipas juga temen-temen iya sangat banget nih jadi deg deg gimana ya Mas ya iya tegak banget kayak gini ya itu mau di lepas apa yang yang betina itu loh yang mana itu kan bisa itu terlihat tadi loh Oh yang mana ini dibuka aja ya nggak papa yang kecil ya ya yang kecil nggak terbang Mas enggak dipegang juga apa-apa kayak gini ini kalau berdiri tuh kayak gini iya coba ditegalkan aja kayak model iya ayam seramah loh Oh oh iya eh ini kepalanya itu nyampe belakang temen-temen tuh kayak gini ya ini lehernya emang gak sakit ini Mas ya enggak lah jenis kipas juga kipas juga jenisnya banyak Mas banyak kayaknya banyak ya ini taruh nih tuh jadi kepalanya itu nyampe ke ini pinggang ya tuh temen-temen bisa lihat sendiri tuh kokil banget oke kayak ini takutnya ntar terbang kemana-mana apa-apa ini sangat dulu sangat dulu ini kebetulan lagi banyak jenis yang kipas-kipas ya Mas ya Iya adanya kipas Wok ini jantan cakep banget nih temen-temen nih nih ekornya penuh tuh tuh cakep banget ya ngomong-ngomong Mas Mariano sendiri biasanya jual peyikan usia berapa usia atau rumah peyik sama indukan dari mungkin usia mandiri usia mandiri obat itu sekitar 30 hari lebih lah ya Oh iya mungkin sekitar 30 hari lebih udah mandiri itu biasanya sepasang merpati kayak gini dijual berapa Mas ya sekitar kalau Anu 350 anda sepasang sepasang ya Oh nih ini yang jenis kipas kipas sekitar 350.000 Mas sendiri ikut komunitas juga Mas iya komunitasnya apa Mas itu PMH e pe PMH e itu ada mh e yaitu ambil aja itu yang ringnya yang mana yang itu silver ini ya itu ada semua berarti Oh kemarin saya juga habis beli Mas itu apa di net ya itu juga ada ringnya juga ringnya PMH e itu Oh singkatan dari apa Mas perhimpunan merpati hias dan endemik ini malah saya baru tahu nih temen-temen karena saya juga baru belajar ya PMH e Banyumas ya Banyumas kemarin saya belinya itu di PMH e Banjarnegara Oh ada banyak negara ada itu cincinnya tadi kayak gitu di ikan saya yang blondinet itu tulisannya PMH e Banjarnegara Oh iya tuh saya juga kurang tahu sih karena baru pertama kali beli lihara merpati hias juga Mas ikan mandiri pilih lah ini banyumas-mas berarti banyumas ya masuknya jambul temen-temen lucu banget nih kalau sepasang indukan biasanya harganya berapa Mas yang mana yang merpati ini apa kipas sendiri bisa kalau indukan bisa 400-400 ribu yang bantung marking sama warna lah kalau mungkin lebih warnanya lebih lebih bagus lebih mahal ya aja ini kipas lagi temen tuh nih nih juga kayak model temen-temen berdirinya ya kayak model tuh sebelah sana gokil banget ya Waduh nah sebelah sini Mas ini kok mirip santinet atau blondinet ini itu santinet tapi betinanya silang hasil iya betulnya silangan nih saya ambil ya Mas ya ya nggak apa-apa ini nggak lupa ya Wow ntar tumpah Mas iya eh ini kita ambilnya agak susah tempat saya pengen lihat jantannya nih cakep banget bekur-bekur terus berarti ini bukan blondinet bukan ini santinet iya santinet sepasang indukan bahwa indukan sampai 500-an lah kayaknya 500-an kalau kalau peyik peyik ya menyesuaikan menyesuaikan juga ya santinet temen-temen warnanya cakep banget ya batik bagian saya full ini kondisi giring temen-temen ini kalau merpati hias itu dilepasin atau enggak Mas diumbar kayak merpati biasa diumbar bisa dikandangin bisa cuma harus dijagain mungkin ya hilang gitu ya Iya udah pengalaman pernah hilang ya pernah sih itu merpati apa Mas paling belum punya kipas paling kipas ya jadi karena dilepas ya Iya oke nih taruh dulu temen-temen nah disini nih banyak banget ini pikan kipas deh ini kok merpati kayak itu apa namanya kayak ayam ayam apa entok entok ya kayak ayam itu mas ayam tempat telor ya mirip banget ya itu jenis apa Mas Modena Modena ya itu di atas ada Oh ya ini ini di atas ada temen-temen nih banyak banget di dalam nih temen-temen bisa lihat sendiri tuh wow ini khusus peyikan semua Mas iya itu pau dan peyik udah dipisah dari indukan atau dilelohin sendiri itu dilelohin sendiri sih dari bulu apa itu bulu sada bulu sada iya bulu sada temen-temen ini tadi apa jenis apa Mas Modena Modena ini saya juga baru pertama kali pegang kayaknya nih ya Modena hampir kayak merpati biasa cuma lebih buntak ya lebih lebih buntak tuh ini juga ada ringnya juga ya Mas iya ring yang PMH PMH ebanyumas temen-temen tuh ya nih PMH ebanyumas ya tanpa Oke oke sakem banget ya Nah kalau merpati jenis ini Modena itu ikan berapa Mas peyikan belum pernah sih ya dulu belum pernah jual belum pernah jual yang Modena kokil banget nih Pak Iya itu kayaknya jantan ini yang jantan Iya tuh oke banget nih bisa tangkap Oh ini yang tadi temen-temen ya ditangkep susah nih ini kayaknya yang jantan ini pia ikan prediksi jantan cakep banget ini sepasang atau gimana nih nggak itu sebenarnya kakak-kakak ini kakaknya ya itu adiknya Oh iya ini kelihatan lebih muda ya soalnya bulunya belum apa mengkilap ya ini lepas nggak apa-apa kita coba lihat bulunya itu lepas berapa ya 42 baru dua kayaknya nih satu 345678 ya lepas dua temen-temen ikan nih baru lepas dua sebelah sini lepas satu ya nih takut banget nih wah ini saya lagi belajar sama Mas Mariono sambil lihat koleksinya temen-temen ya ini banyak banget nih ini total ada berapa masnya banyak banget nggak dihitung nggak dihitung sih cuma ini Mas Mariono sendiri lagi banyak koleksinya itu merpati kipas ya banyaknya kipas temen-temen ikan nih ikan wah ini ikan temen-temen tuh mantep banget ini malah usia sekitar mau 30 harian temen-temen ya belum nyampe 30 hari nih di loroni sendiri Mas iya nah kalau merpati yang buat main SF atau freefly itu merpati jenis apa Mas ya apa aja bisa apa aja bisa cuma emang latihnya gitu ya dari awal dari awal cakep banget temen-temen lihat nih Pak nih kalau di merpati biasa warnanya cakep banget temen-temen ini kalau di merpati biasa ya warnanya cakep banget silver rontang juga ya temen-temen tuh itu jalan banyak banget udah sampai bingung ya di dalam susah ya oke temen-temen ini saya udah lihat koleksi merpatinya Mas Mariono ya karena ini mendung banget jadi videonya cukup sampai di sini temen-temen ya ini terima kasih banyak Mas Mariono udah diizinkan main sambil belajar gitu ya kebetulan ini banyak koleksi merpati kipasnya ya Mas ya Iya jadi jenis tadi merpati hias apa namanya santinet itu cuma ada tiga pasang atau berapa tadi ya Iya ada tiga pasang ada tiga pasangan ya Mas terus banyaknya terus yang itu moden itu peyikan adanya temen-temen tertarik ya pengen beli peyikan merpati kipasnya Mas Mariono bisa hubungi Facebook Facebooknya Mas Mariono atau Mariono Mariono temen-temen ya oke ntar linknya saya taruh di deskripsi temen-temen bisa tanya sendiri ya siapa tahu tertarik masih di daerah Banyumas pengen beli peyikan apa merpati hiasnya oke terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari tadi sampai selesai ya videonya cukup sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya salam ini terima kasih Sheia umm dan dua dua selamat menikmati